Jadi semoga keselamatan, kesejahteraan, dan kebaikan selalu bersama Anda. Itu bagian awal kan biasanya mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim karena kita semua sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keselamatan, kesejahteraan itu sambungannya biasanya itu di bagian awal. Kalau kehadiran saudara sangat kami harapkan, itu biasanya di bagian akhir juga harapan kan. Harapan supaya yang diundang bisa datang. Itu di bagian akhir biasanya masuk. Oke, kita lanjut nomor 8, Aldi. Nah ini ada penggalan teks cerita, dongeng. Ingat kalau ada teks panjang, baca soal dulu. Pertanyaannya latar cerita dari dongeng tersebut, yaitu? Nah ini ada nomor di desa. Menurut Aldi, jawabannya di desa. Sebuah desa terpencil, hiduplah sepasang suami istri yang bekerja keras sebagai petani. Keduanya hidup tentram dan bahagia. Suatu hari mereka menemukan seorang bayi di sawah, kemudian biasanya dengan penuh kasih sayang. Bayi tersebut sekarang sudah besar, dia beri nama si Jebul. Ya itu sudah ada di awal kalimat, taklah. Tidak ada usah jauh-jauh lagi di belakang, tiap yang baca. Tapi sebenarnya kalau ada tambahan, itu di sawah sebenarnya juga benar lah. Di desa itu akan menemukan bayinya di sawah. Nah, satu aja yang paling mewakili semuanya itu ambil di desa aja. Tapi kalau ada beberapa disuruh menuliskan lah di sawah, masuk juga sebenarnya enak. Jadi kalau latar, ibu bahas latar, naklah latar ini terbagi tiga sebenarnya. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Yang pembahas yang kita jawab tadi itu latar tempat. Kalau latar waktu, itu biasanya kayak harinya kapan. Misalnya hari Minggu, hari Senin, atau jam berapa kejadiannya. Kalau latar suasana, itu yang jarang dibahas. Biasanya latar suasana ini keadaan di dalam ceritanya itu bagaimana ceritanya. Misalnya menegangkankah, membahagiakankah, menyedihkankah misalnya. Nah, itu bisa masuk di latar suasana. Lanjut, Rifat nomor sembilan. Kalau yang kurang jelas, berikut ini. Nah, Rifat berikut ini yang bukan termasuk unsur intrinsik cerita fiksi adalah yang unsur dari dalam kalau intrinsik ini. Tapi yang bukan kecualinya. Rifat A. Ken A. Intrinsik itu kenapa dulu? Yang dari dalam. Unsur dari dalam ceritanya. Yang ada di ceritanya nih. Yang ada di ceritanya itu unsur intrinsik. Rifat yakin sudah A. A. Jawabannya yang tepat B. Pengarang. Itu di unsur extrinsik. Kalau pengarang itu, di luar dari cerita kan, pengarang itu tidak ada masuk di tokoh. Jadi tokoh ada, biasanya tema itu di dalam cerita juga ada, latar ada. Pengarang biasanya, kalau dimasukkan orang kan di dalam ceritanya itu siapa pengarangnya itu di bagian luar biasanya di akhir cerita. Di sampul buku. Di sampul buku belakang. Iya, di sampul buku. Atau bukan di bagian ceritanya dimasukkan nama pengarangnya kan. Nah, jadi itu termasuk unsur extrinsik. Oke, kita lanjut. Nomor 10, Aldi. Cerita fiksi dibuat berdasarkan A. Kisah nyata B. Imajinasi pengarang C. Kejadian yang sedang berlangsung D. Pengamatan langsung Cerita fiksi B. Iya, benar. Imajinasi pengarang. Jadi kalau fiksi ini tidak benar-benar terjadi. Cuma hayalan. Nah, tidak sesuai kenyataan. Misalnya kayak cerita dongeng. Nah, itu kan nggak mungkin si kancil bisa ngomong. Atau pokoknya kayak dibuat imajinasi lah. Tokoh-tokoh hayalan. Kayak binatang bisa bicara. Itu nggak mungkin. Nah, jadi kalau kisah nyata itu non-fiksi lah. Yang sisanya itu non-fiksi. Kayak buku-buku ilmu pengetahuan itu non-fiksi. Karena kan kejadian sebenarnya berdasarkan riset, berdasarkan survei, Benar-benar itu non-fiksi. Lanjut 11. Nah, itu tidak kejadian sebenarnya kan. Tapi ada tempatnya di situ. Desa Konoha. Desa Rada, gue. Desa Konoha benar-benar ada. Desanya yang borobol kokurul. Mungkin beberapa tempat ada di kejadian sebenarnya. Cuma jalan ceritanya kan hayalan. Buktinya Jepang ada. Itu nggak apa-apa loh, masalah lokasi. Cerita yang berisi urutan kejadian. Tetapi tiap kejadian hanya dihubungkan secara sebab-akibat. Yaitu peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain disebut. Jadi saling berkaitan nih. Urutan kejadian. Itu katanya urutan kejadian. Jadi ada sebab, ada akibat. Yang A tema, ada kelihatan kan? Belum. Yang A tema. A tema, B tokoh, C alur, D konflik. Belum kelihatan kan? Ayo, kita tunggu dulu. Belum. Belum. Ya, nggak ada apa-apa. Yang penting luar. Selamat ya. Pakai buku sekalian. Nggak ada di buku. Nggak ada di buku kot. Ini contoh soal kenaikan kelas tahun kemarin kecamatan Barabai Ibu Bahasar ini. Apakah ini mirip-mirip kayak ini ulangan? Mana ini? Masih belum. Belum. Ibu coba pakai HP, Pak. Masuk. Ibu share di... Udah, Pak. Udah? Udah, Nggak? Udah. Belum. Mana nih, Raihan? Raihan disuruh. Raihan, nggak pernah. Nggak mau. Bilangnya, katanya RAM-nya penuh palingan. RAM di... Padahal cuma buat main... Padahal cuma buat main Kamen Rider doang. Bapak Fuat. Belum muncul. Nanti kesabaran ini. Sampai bulan puasa pun. Ini Ibu coba masuk pakai HP. Masih belum. Alah, kuat-kuat. Ah, sampah. Kuat-sampah. Apa-apa? Akram upload kuat. Aku mau hapus akunku yang ada kuatnya. Buat yang baru. Bikin lah. Nah, sudah. Sudah, dah, dah. Sudah, dah. Sudah. Nah, sebelas. Cerita yang berisi urutan kejadian, tetapi tidak kejadi... Tetapi tiap kejadian maksudnya hanya dihubungkan secara sebetakibat. Itu perisiwa yang ada yang satu disebabkan atau menyebabkan perisiwa yang lain. Jadi saling berkaitan tadi. Urutan kejadian. Alur, alur, C, 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 alur, alur. Iya, benar. Alur, C. Alur, konflik. Konflik ini pun masalahnya. Kalau alur, ini kan ada beberapa. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Kalau alur maju ini kejadiannya berurutan. Dari kecil sampai dewasa. Pokoknya step langkahnya itu maju ke depan. Misalnya dari... Iya, flashback, benar. Misalnya Aldi menceritakan masa kecilnya, masa TK, misalnya masa Paut. Misalnya ke masa depan, Bu. Ke masa depan tadi alur maju. Tapi kalau ada campuran, ada flashbacknya, ada ke depan juga alurnya itu alur campuran. Tapi yang sering ini kebanyakan alur maju biasanya. Dua belas, Aldi. Unsur cerita fiksi yang berisi gagasan dasar umum dan menopang sebuah karya sastra yang terkandung di dalam teks disebut Unsur cerita fiksi gagasan dasar umum dan menopang sebuah karya sastra yang terkandung di dalam teks disebut Gagasan dasar umum dan menopang sebuah karya sastra. Tema. Tema. Unsur cerita fiksi yang berisi gagasan dasar umum. Iya, benar. Tema. Tema ceritanya ini tentang apa sih? Nah, misalnya tentang persahabatan. Jadi ceritanya misalnya ada konflik di antara pertemanan, tapi akhirnya nanti baik lagi. Nah, itu kan masalah persahabatan bisa. Tapi secara umumnya aja, gambaran secara umum. Nah, ceritanya tentang apa? Misalnya tentang apalagi misalnya pertempuran misalnya, peperangan misalnya. Itu bisa juga. Oke, lanjut. 13, Rifat. Nah, di sini ada teks Rifat. Ingat kalau teks baca soal langsung. Basarkan kutipan di atas. Watak, tokoh, belajeng. Nah, itu wataknya apa? Karakternya, sifatnya sama anak-anak. Ini soalnya semuanya, tunggu, 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 bentar. Sifatnya si galuh ajang ini apa? A, jahat. B, baik hati. C, biasa-biasa saja. B, lucu. Belum, belum. Jangan dijawab. Iya. Ibu tunggu, baca teksnya dulu, silahkan. Nah, jahat, jahat, jahat. Iya, kenapa yang jahat? Soalnya udah ketahuan nih, semuanya ini baik hati, biasa-biasa saja. Itu kan normal ya, kan? Ini jahat. Seharusnya ada di teks ini, ada di pas kedua. Ya, benar. Jahat, nakalah. Soalnya kedukun. Bede sudah sama yang lain. Nah, itu ada di kalimat ini, tapi saudara kandung cerai kirana yang itu galuh ajang sangat iri. Nah, sangat iri itu kan salah satu perlaku yang negatif. Jahat. Jahat, jahat. Iya. Jadi itu jawabannya benar. Jadi sudah bisa lah, apa namanya, menganalisi. 14. Belum. Kita lihat sama teks yang tadi. Wata Chandra Kirana adalah. Kada kelihatan. Tadi si galuh ajang. Tadi galuh ajang. Sekarang si Chandra Kirana sikapnya bagaimana. Nah, nomor 14. Iya, nomor 14. Ibu, buat soal dari nomor 1 sampai selesai itu berapa jam? Ini sudah ada filenya nakai, Ibu. Gak ingat lagi, ini sudah lama, tahun lalu. Bisa di-edit, Ibu. Bisa. Nah, ini gampang nih, ini gampang. Gampang. Iri hati, Ibu. A, iri hati. B, jujur. C, baik hati. D, sederhana. Kita ketahuan. Beda. Tapi itu ada yang positif sama iri hati. Si iri hati tadi kan si galuh ajang. Karena galuh ajang menaruhi hati pada Rodino. Kemudian galuh ajang. Chandra Kirana loh, bukan galuh ajang coy. Iya, Chandra Kirana. Eh, Chandra Kirana. Bekat, bekati. Sedan apa jujur? Jujur. Jujur, D, jujur. Antara jujur dan baik hati. Yaudah, anggaplah sama lah mereka kembar. Yang jelas, yang asal. Sudah enaklah kita eliminasi. Iri hati itu kan sifatnya si galuh ajang, si kakaknya tadi. Oke. Yuk, guys. Lanjut. 15. Belum, belum. Jadi yang paling tepat, sebenarnya rada mirip sebelas-dua belas. Selanaklah ini, yang BCD ini. Tapi yang paling dominan, ibu ambil yang C, baik hati. Karena dia tidak seperti sifat kakaknya. Kalau jujur, di sini kan tidak ada ceritanya di sana, masalah kejujuran di sana yang dibahas. sifatnya yang jujur yang mana di sini, nggak ada di sorot. Jadi, ambil yang C. Lanjut, nomor 15. Tunggu, soalnya belum keluar. Ya, ini masih on the way. Ini masih ada teks. Oke, udah. Oke, udah. Nah, di sini ada teks. Langsung baca soal. Tema paragraf tersebut adalah... Baru baca soal. Belum, baca dulu, baca dulu. Ya, oke. A, kasih sayang tertemuan. D, persahabatan yang erat. C, hubungan kekeluargaan. D, kasih sayang seorang kakak. Belum, belum. D, D lah. D, 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 D. Iya, benar. Kasih sayang seorang kakak. Karena di sana disorot sikapnya atau sifatnya si Nirma yang suka atau selalu menjaga adiknya tadi. Walaupun ibunya sedang pergi. Nah, jadi Nirma tidak pernah nakal tadi kan terhadap adiknya. Nah, si Nirma juga tidak pernah membuat adiknya menangis. Jadi kan di sana kasih sayang seorang kakak. Kalau kasih sayang antar teman itu, gak ada teman di sana itu kan antara kakak dan adik. Hubungan kekeluargaan. Tapi hubungan kekeluargaan yang C itu masih belum jelas. Hubungan kekeluargaan yang bagaimana. Nah, jadi yang D, yang lebih spesifik. Jadi di sini kasih sayang seorang kakak. Oke, nomor 16. Ini lumayan panjang teksnya. Baca soal. Iya, baca soal. Simpulan penggalan cerpen tersebut. Cerpen cerita pendek. Nah, ini kesimpulannya garis besarnya. Rangkumannya ibaratnya. Kalau di jabarkan dalam sebuah kalimat, kira-kira yang mananya mengakili. Oh, ini udah ada pun. B, A, A, A. Iya. Iya, benar. Soalnya, dia enggak ada baca teks begini. Makanya ketahuan lo nih. Pilihan yang lain nih, enggak mungkin. Mustahil. Coba baca yang B. Bawang merah pemarah. Sedangkan bawang putih licik. Bawang putih licik dan kejam. Sedangkan bawang putih kan baik orangnya. Nah, lalu yang C, bawang merah penyayang. Nah, ini kebalikannya. Bawang putih pemarah. Lalu yang D, bawang merah penyayang. Bawang putih kejam. Nah, jadi, kader baca teks begini, bisa menganalisis lah. Jadi, benar. A, bawang merah licik dan kejam. Sedangkan bawang putih baik hati dan suka menolong. Temannya bawang merah, bawang putih itu buta hijau. Bukan, itu bukan cerita. Beda cerita, itu Timun Mas. Oh. Oke, lanjut. Terima terakhir, Mak. 17 tema cerita tersebut adalah. Nah, tema lagi nih. Ah, monyet. Iya, ini monyet cerita. Baca kalimatnya yang mana, Nak? D, D, D. Keserakaan membawa celaka. Ini mirip. Kedengarannya kayak B juga, Ibu dengarnya. Ya, benar. Keserakaan membawa celaka. Nah, itu karena tadi si kera tadi, Nak, lah. Atau monyet tadi maksudnya. Seraka. Dengan pisang-pisangnya tadi. Bukan, bawa celaka. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sih, Wak. Tidak ada. Tidak, B. Kurang Aldi. Aldi, belum. Nah, sudah Aldi masuk. Versi, versi. Kalau Ibu tanya, di sekolah Pian sampai tema 8, nggak, Nak? Atau sudah tema 9? Tema 8 atau tema 9? Kalau di sekolah. Pelajarannya. Jadi, Ibu ambil. Pelajarannya belum dibagi. Oh, enggak, enggak. Pian, sekelas juga. Lalu, Rifat, lo. Sama. Oke. Nah, jadi, Ibu ambil sedikit materi dari tema 8. Ini Ibu ada buku tema 8. Pian, ada buku tema 8, anak? Ada. Nah, Bian, buka halaman. Rifat, ambil juga lah. Bo, kemirapian nyalai. Apa karang? Ini akan lu berat lah, kayak, anunya. Ini. Oh. Biasanya, kalau pakai video, kayak loading kayak itu. Oke. Biar ambil bukunya dulu. Sudah. Sudah. Belum. Belum. Ya, belum. Halaman berapa, Bapak? Sangat. Ini Bumpas akan nyangkut. Soalnya, buku tema ini gabungan, Pak. Kebanyakan, Ibu lihat kalau di tema 8 ini, baca teks aja lah. Lalu, job, yang dari teks itu. Ibu, ibu ambil bagian akhir aja. Halaman. Tunggu, tunggu. Halaman berapa? 5. Belum, belum. Ibu, bagian akhir aja. Asya. Halaman. Tadi, gue membeli ikan dipindahkan ke dalam ocarium. Aku memindahkan, kak, kasihan ikan yang kedinginan. Ikan itu di air. Royan memindahkan tempat tidurnya di kanannya. Pian, ada request, kak? Silahkan kalau mau yang dibahas halaman berapa, boleh aja. Halaman. Rifat mau halaman berapa, misalnya yang dibahas. Aldi mau halaman berapa. Terserah. Ya, terserah, Pian. Nah, bebas. Ikut, ikut. Ikut aja, ikut. Ibu yang ikut, Pian. Kalau Aldi mau yang mana, Rifat mau yang mana, boleh. Request yang mana. Halamannya terserah, Pian, nah. Yang Pian hendak belajar, yang mana. Nah, kita belajar. Anahan jebok. Mana nih. Yang kurang paham, gak mungkin, nah. Jadi, yang mana ibu jelaskan. Yang ikut, saya juga lengkapi. Laihan, kalau masuk tidak sampai semenit, Sudah keluar. Pernah gak, Rehan masuk? Enggak. Aduh, mungkinnya masuk, Bo. Tadi ada di grup tadinya, mancet. Maka, Adinya, please, Karine, Je. Karine, lejar online, Je. Kira-kiranya, Pak, primogeng. Tiga. Tapi gak mau download. B. Yang ada dari request, Kak? Yang semuanya Yang bagian akhir Yang gambar cerita ini Halaman 127 127 127 127 Membuat gambar cerita Nah udah Ini mudah Langkah-langkahnya Ini ada kaitannya Sama SDP Sudah Sudah 27 Nah disini Rifat tuh Buka-buka lah Rifat Make-nya dimatikan Eh Buka-buka ini Iya Nah jadi disini langkah buat gambar cerita Kayak mirip komik lah Sebenarnya Disini suka baca komik lah Buka anak pian Ya lumayan Ya lumayan Baca komik apa Buruto Maruto Kalau riset Apa aja Bacalah Aja Bacalah 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 Detektif Conan dulu Ngikutin itu Tapi sekarang sudah One piece Nah jadi Cara buat gambar cerita ini Persiapan Bahan dan alat Menentukan tema Membuat sketch Sama yang terakhir Penyelesaian gambar Ini ada kaitannya Sama yang halaman Tunggu dulu Ada yang bikin komik itu Nih halaman Karya gambar cerita Halaman 108 108 Itu contoh Gambar cerita Dalam bentuk komik Naklah Nah kalau Nah Nah Ikan dan Kak Dika Kak Diko Nah disini Ada gambar Ada empat gambar Empat gambarnya Berkaitan Jadi kalau mau bikin komik Itu Harus Langkahnya berurutan Yang pertama Disini Kak Diko Membeli ikan Ikan dipindahkan Ke dalam akwarium Jadi Gambarnya harus sesuai Dengan isi cerita Kalau komik Ini cirinya biasanya Ada kalimat Di atas Tokohnya itu Kayak semacam Gelembung-gelembung Tulisan itu kan Nah Itu biasanya di atas Tokoh-tokoh yang Terlibat di dalam Cerita tersebut Ini seharusnya ada Nah Tapi Karena Karena disini Tidak ada percakapan Jadi orang Tidak pakai Gelembung-gelembung Bobby menghampiri Kakaknya Aku yang memindahkan Kak Kasihan ikannya Kedinginan Padahal kan itu habitat aslinya Habitat aslinya Di dalam air Terlalu Hidup di air Baru diberi penjelasan oleh Kakaknya Bagus Kayaknya adiknya ini Baru Sekolah TK Tapi kalau TK Biasanya paham Biasanya paham Pak TAPA Sebutkan satu-satu cirinya Yang dari Yang kita lihat Ada tulisan di atas Kepala Ada tulisan Ada tulisan di atas Gambar Ada teks tulisan Benar Itu yang menerangkan Gambar yang ada di sana Tapi harus sesuai Gambarnya dengan Tekstnya Naklah harus Berkesinambungan Lalu kalau ada percakapan Tadi ada Pakai Gelembung-gelembung Tulisan Nah itu Kalau Rifat Menurut Rifat Apa Kirinya Kalau ciri gambar Cerita Atau komik Ciri gambarnya Tadi benar Tadi sudah ada Tekstnya Ada percakapannya Intinya Intinya itu Tetap harus ada Laci hijau Itu sesuai Gambar yang ini Maksudnya Secara umum aja Mengikuti Alor cerita Ya Mengikuti Alor cerita Saling berkaitan Intinya itu Jadi antara Gambar 1 2 3 4 Itu harus saling Berkaitan Ada kesinambungannya Di sana Nah jadi setelah Dimasukkan kan Ikannya Lalu ikannya Diambil si adik Lalu akhirnya Dibilaskan si kakak Kenapa Ikannya sampai Bisa dikeluarkan Tadi oleh si adik Nah jadi harus Nyambung Masa gambar 1 Ada Diko Gambar 2 Ada Pak Guru Nah itu kan Gak nyambung Masa Pak Guru Ada di rumah Kak Diko Jadi harus ada Kesinambungan di sana Jadi orang-orang rumah Berarti yang terlibat Di situ Oke Ada request lagi Ini waktunya 2 menit lagi Nak lah Sebelum Materinya Ibu tutup Ada yang ditanyakan Bebas Mau tanya materi yang mana Silahkan Bahasa Indonesia Ada Berarti ini kalau Ulangan 100 semuanya Paham Semuanya sudah Amin Amin Udan Ujian Dihilangkan Karena Corona Itu kan sudah Resmen Di Apa Dihapuskan Ujian Genesi Tapi Kasian Yang udah Belajar Tapi masih Berguna aja Kalau ilmu Itu Gak ada Salahnya Punya ilmu Itu kan Gak rugi Untuk Sekolah lanjutan Berguna aja Oke Kalau gak ada Pertanyaan lagi Ibu tutup materi hari ini Nak lah Sampai disini dulu Semoga Bermanfaat Nanti Kita istirahat 10 menit Dan lanjutkan Materi Pelajaran yang kedua Nanti kalau gak salah Matematika Ya lah Tadi Ips Oke Salah-salah Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih. Terima kasih.